Podcast Dialog Sobat SMP Program Gizi Remaja di Direktorat SMP Dengan tagline Program Aksi Bergizi Melalui Gerakan Sekolah Sehat Kita Bangun Negeri Bersama saya hari ini Ada dua orang narasumber yang luar biasa Saya perkenalkan yang pertama adalah Ibu Maulani Megahapsari SIPMA Selamat pagi Ibu Maulani Megahapsari Boleh saya panggil Ibu Mega saja ya? Boleh Ibu Mega ini adalah analis kebijakan ahli media Di Direktorat SMP Dan di samping Ibu Mega ada Ibu Yayu Mukaromah SOS MKM Selamat pagi Ibu Yayu Selamat pagi Pak Agus Sehat ya Bu ya? Sehat Ibu Yayu merupakan konsultan Gizi Remaja UNICEF Indonesia Betul ya Ibu Yayu? Betul Luar biasa hari ini kita punya dua orang narasumber Yang akan kita ajak diskusi bersama Sobat SMP Berkaitan dengan bagaimana Gizi Remaja di Indonesia Nah Ibu Yayu nih Sekarang kita akan bicara berkaitan dengan Programnya UNICEF yang katanya ada program aksi bergizi ya Bu Yayu ya? Ya betul Pak Agus Nah ini menarik nih sebenarnya apa sih? Seperti apa program aksi bergizi ini? Ya baik Pak Agus Jadi nanti kita bisa lihat juga videonya ya Tentang aksi bergizi ini Nah aksi bergizi ini sebetulnya memang Diinisiasi oleh UNICEF Bersama dengan pemerintah Indonesia Artinya waktu itu juga kita mulai dengan tim pembina UKS ya Kita mulai dengan studi terlebih dahulu Untuk menginisiasi program yang kemudian diberi nama aksi bergizi Aksi bergizi Nah aksi bergizi ini adalah program gizi remaja Untuk merespon tiga beban gizi tadi Pak Agus Jadi kekurangan berat badan Kelebihan berat badan dan anemia pada remaja Nah aksi bergizi ini dikembangkan Untuk menjadi program yang responsif gender ya Dan juga terintegrasi dengan UKS Jadi sekali lagi terintegrasi dengan UKS Dengan fokus pada pencegahan anemia Kemudian juga meningkatkan pengetahuan remaja Kemudian tim pembina dan pelaksana UKSnya tentang gizi remaja Juga memberikan keterampilan kepada remajanya Untuk bisa salah satunya memilih Apa namanya Memilih mengkonsumsi minuman dan makanan yang bergizi seimbang Fokus juga untuk bagaimana membiasakan aktivitas fisik kepada remaja Selain itu juga tablet tambah darah Didorong untuk dikonsumsi oleh remaja putri terutama Nah ini sebetulnya adalah program nasional Yang kemudian sekarang diprioritaskan sebagai salah satu cara Untuk menekan angka stunting di Indonesia Nah program aksi bergizi ini memang dulu dimulai Di dua kabupaten pilot Di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, dan di Klaten Dari dua kabupaten kota ini kita melatih Melakukan pelatihan, melakukan koordinasi Kemudian melaksanakan pendidikan gizi Memastikan pemberian tablet tambah darah Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunikasi perubahan perilaku Nah ini sasarannya tentu Tidak hanya siswa Tapi juga karena tadi ada Kita penting untuk fokus pada Koordinasi multisektor Sehingga sasaran-sasaran lain Seperti tim pembina UKS, tim pelaksana UKS Ini menjadi Menjadi fokus pada saat itu Dan Apa namanya Berjalan sangat baik Sampai sekarang Kemudian aksi bergizi ini Menjadi Menjadi Gerakan aksi bergizi Yang kemudian Didorong untuk seluruh provinsi Kota kabupaten Dan Sekolah melaksanakan Program ini Jadi betul-betul aksi ya Jadi tidak hanya sekedar teori ya Betul Jadi semua dilibatkan Semua bergerak Bekerja sama Termasuk juga mungkin Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nih ya Bu Omega ya Artinya Program aksi bergizi ini Bukan hal yang baru tentunya Untuk Di Direktur TSP khususnya Sebenarnya bagaimana sih Kebijakan Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini Mengadopsi Program aksi bergizi Yang sudah Dikembangkan oleh UNICEF ini Bu Omega Ya Baik Terima kasih Mas Agus Jadi Untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ini Mungkin saya ulang ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ini bukan sesuatu Hal yang baru banget ya Mbak Yayu ya Betul Sebenarnya itu udah ada Di dalam UKS ya Dan juga di dalam Program Sekolah Sehat Gitu Sebenarnya sudah ada Dan Kami waktu itu Beberapa buku yang lalu Ya Direkturat Sekolah Menengah Pertama Kami membuat buku Terkait dengan Gizi ya Waktu itu kerjasama dengan Bu Yayu juga Waktu itu ya Dengan Dini Chef juga ya Dengan Dini Chef juga Kebetulan Nah buku itu sih Kami juga sudah Istilahnya Kami sudah sosialisasikan Kami ada Hard Apa istilahnya Hard copy-nya Tapi kami juga sebenarnya Menyediakan juga secara Online Sofile-nya gitu Jadi itu sebenarnya Bisa di Apa Diunduh ya Bisa diunduh Oleh Bapak Ibu Rekan-rekan Atau adik-adik Linknya di bawah ini Linknya di bawah ini Linknya Link website resmi Dari Direkturat Sekolah Menengah Pertama Yaitu free ya Free Dan bisa Diambil Bisa dimanfaatkan Boleh dicetak ya Oleh sekolah juga ya Boleh 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 Ini hak ciptanya Sudah bisa digunakan ya Boleh Bebas Silahkan Sobat SMP Diunduh Nah nanti bisa Dimanfaatkan Terus sekolah ya Bu Mega Betul Nah selain ada buku itu Dan kami Mesosialisasikan buku itu Kami juga Berwaktu yang lalu ya Sudah mengadakan Kegiatan terkait dengan Workshop ya Atau fasilitasi Atau semacam Bimbingan ya Bu Yayuk ya Waktu kerjasama juga Dengan timnya Ibu Yayuk ya Itu terhadap Rekan-rekan tim Pengembang UKS Kami waktu itu Mengadakan semacam Fasilitasi Dengan mereka Dan ada beberapa juga Dari mereka yang Kami jadikan partner Dalam pengertian Menjadi narasumber juga Jadi Partisipasi Rekan-rekan disitu Tidak pasif ya Tetapi kita Saling take in Gif juga Pada saat kita Mengadakan acara Fasilitasi itu Jadi Kami upayakan Supaya kegiatan itu Menarik dan tidak Menonton Begitu Pak Agus Dan kalau gak salah Waktu itu Kegiatan itu Sudah melibatkan Kurang lebih 7 provinsi 7 provinsi Betul Dan 40 Kabupaten kota Tapi harapan kita Juga ya Bu Yayuk Supaya kegiatan itu Nanti juga berimbas Ya Gak cuman Berkutat Yang diundang saja Betul Ada 7 provinsi Dan 40 Kabupaten kota Itu kayaknya Sayang banget Padahal ini kan Program yang bagus banget Luar biasa banget Dan sekali lagi Pengen menekankan nih Kami kalau UKS itu tuh Tidak hanya untuk Apa namanya Anak-anak yang Anak yang sakit di sekolah Betul Anak yang sakit di sekolah Pingsan karena pacara Pingsan karena pacara Gitu kan Tetapi lebih dari itu Jadi kalau misalnya Apa namanya Kita pengen Sekolah itu sehat Ya Bu Yayuk Ya UKS itu harus berjalan Jalan gak UKS itu Termasuk Gak cuman dari sisi Apa ya Yang kasat mata Yang kelihatan aja Tetapi kalau misalnya Sekolah itu ada Perundungan misalnya ya Bu Yayuk ya Atau hal-hal yang Berbau Sara Itu sekolah udah gak sehat Sebenernya Nah itu juga Salah satu tugas Apa ya UKS itu Menyehatkan Hal-hal yang seperti itu Tidak hanya fisik berarti ya Tidak hanya fisik Tapi juga Ada di sisi mentalnya pun Betul Karena sekolah sehat itu Bukan hanya sekolah Yang lihat anaknya Lari-lari ketawa-ketawa Tapi ada gak bullying Ada gak perundungan disitu Nah itu yang Juga menjadi Apa namanya Salah satu concern Ada gak kekerasan seksualnya Dan seterusnya Nah itu juga Perlu kita Pay attention Barang-barang ya Bapak Ibu ya Nah jadi Sobat SMP ini Penting ya Bahwa ternyata UKS bukan hanya Sekedar untuk yang pingsan ya Bukan hanya Karena ada yang sakit saja Ternyata UKS itu Bisa di Lebih dimanfaatkan Untuk hal-hal lain Contohnya adalah Aksi bergizi ini Betul Nah Bu Yayu Berarti Tadi kita bicara tentang Stunting Kita bicara tentang Anemia Tablet tambah darah Apakah Hanya itu saja Komponen-komponen Dan strategi program Aksi bergizi nih Bu Yayu Atau ada yang lain Sebenarnya Ya baik Jadi sebenarnya Kalau kita bicara Komponen aksi bergizi Kita Fokus pada Tiga hal Pak Agus Ada tiga hal ya Jadi kalau Komponen aksi bergizi ini Adalah Terkait dengan Pemberian tablet tambah darah Karena memang kita ingin Mencegah anemia Khususnya pada remaja putri Kemudian Nah ini Tablet tambah darah ini Memang Melalui aksi bergizi Yang kemudian Sekarang sudah Di Scale up Melalui kerangka UKS Dan sekolah sehat Pemberian tablet tambah darah ini Dilaksanakan Satu paket Dengan sarapan bersama dulu Ada sarapan bersama ya Sarapan bersama dulu Di Apa namanya Di Jenjang SPMP Termasuk begitu ya Kemudian Dilanjutkan dengan Minum tablet tambah darah bersama Biasanya di Kota kabupaten Ini ditentukan Ada hari minum TTD bersama Jadi Bahkan ada Betul Bahkan ada Misalnya surat edaran Dari bupati Atau wali kota Ada Misalnya Kalau di Di daerah lain Ini ada yang Setiap hari Rabu Atau setiap hari Jumat Jadi minum TTD bersama Dimulai dengan Sarapan bersama Pastikan bahwa Sarapan bersama ini Misalnya anak-anak Membawa bekal dari rumah Dengan gizi seimbang ya Bu Mega Dan guru harus Memberikan feedback nih Bekalnya Kayak tadi Bu Mega bilang Jangan-jangan nanti Nasi mie Kentang Nah guru bisa memberikan feedback Sebetulnya Untuk melihat Apakah Sarapan yang dibawa Bekalnya ini Sudah bergizi seimbang Atau tidak Kemudian juga bisa menerapkan Misalnya cuci tangan Bersama Nah lanjut Dengan minum tablet Tambah darah bersama Kemudian setelah itu Dilanjutkan dengan Edukasi gizi Jadi ini Satu paket yang tidak Terpisahkan Untuk Pemberian tablet Tambah darah Nah pendidikan gizi Yang tablet tambah darah Ini adalah komponen pertama Pak Agus Jadi ini yang Sangat penting Untuk dilakukan Dalam kegiatan aksi bergizi Kemudian Terkait dengan pendidikan gizi Ini Kita punya modul Namanya modul aksi bergizi Modul aksi bergizi Betul Dan kemarin juga Sempat kita latihkan Ya Bu Mega Dengan Direkturat SMP Ke 40 kota kabupaten Dan ini bisa diakses juga kan Bisa diakses juga Baik di Secara online Bisa di website-nya UNICEF Atau kemarin ketika pelatihan Kita sudah share Ke banyak pihak Bisa dipelajari Nah modul aksi bergizi Ini digunakan Dalam pendidikan gizi Jadi pendidikan gizi Dan kesehatan remaja Ada 36 sesi Di dalamnya Menggunakan metode Yang menarik Dan menyenangkan Kemudian bisa dilaksanakan Di dalam dan di luar kelas Kalau pendidikan gizinya Misalnya kaitannya Dengan tadi Sarapan sehat Gizi seimbang Kemudian label makanan Karena seringkali kan Anak-anak Jajan di kantin Semarangan aja ya Dia gak tau sebetulnya Itu Apa kandungan garamnya Segimana Gulanya Atau misalnya penyedap Dan lain sebagainya Jadi kita ajarkan juga itu Kemudian Yang terkait dengan Gula, garam, dan lemak Kemudian yang terkait dengan Zat gizi mikro Atau protein Jadi sesi-sesi terkait gizi Itu ada di situ Nah yang menarik adalah Modul aksi bergizi ini Ada isu lain Isu kesehatan lain Yang juga Apa namanya Berhubungan dengan Gizi remaja Misalnya yang terkait dengan Sanitasi dan hijin Yang terkait dengan Kesehatan reproduksi Yang terkait dengan Apa namanya Penyakit tidak menular Atau kesehatan mental Jadi kita bisa Banyak memberikan informasi Kepada peserta didik Terkait dengan Melalui pendidikan gizi Nah yang terakhir Komponen yang terakhir Bagus adalah Komunikasi perubahan perilaku Jadi Gizi remaja ini Perlu dipromosikan Perlu dipromosikan Tidak hanya Pengetahuannya saja Tetapi juga Keterampilan sampai Betul-betul Peserta didik kita Merubah perilakunya Dari yang Misalnya Asalnya tidak Mengkonsumsi makanan Sehat menjadi sehat Kemudian Ini juga Komunikasi perubahan perilaku Biasanya kita Melibatkan seluruh pihak Untuk bergerak bersama Bisa dilakukan Dengan berbagai kegiatan Misalnya Kalau yang sudah Kita lakukan Di beberapa Kota kabupaten adalah Bagaimana menyebarkan Pesan kunci Tentang gizi remaja Lewat Instagram Lewat Social media Betul Lewat media sosial Atau misalnya Kita bikin semacam Kampanye Kampanye Yang melibatkan orang tua Kita bikin kampanye Tentang kantin sehat Kebun sekolah Dan lain sebagainya Jadi tiga komponen itu Sebetulnya Pak Agus Jadi ada penguatan tadi TTD ya Itu utama yang pertama Kemudian yang keduanya Ada pendidikan gizi Dan terakhir ada Komunikasi untuk perubahan perilaku Jadi ternyata Tidak hanya Karena ini betul-betul Istilahnya aksi ya Betul Jadi tidak hanya Diberi pengetahuan Tapi juga diajak Untuk melakukan perubahan Begitu Betul Dan aksi ini Aksi ini Komponen-komponen ini Tidak bisa dilakukan Tanpa Kita Ada beberapa strategi Yang harus Dilakukan ya Pak Agus Apa saja nih strateginya nih Iya beberapa tadi Sudah disebutkan Sebetulnya oleh Bu Mega ya Koordinasi misalnya Bagaimana Kita tidak mungkin Sekolah itu Tidak mungkin Melaksanakan TTD sendirian Tentu perlu koordinasi Dengan puskesmas Untuk pengadaan TTD-nya Untuk pemantauan Misalnya Dan itu memang Sebenarnya ada Fungsinya puskesmas Di situ ya Yang tinggal bagaimana Sekolah bisa Menghubungi puskesmas Tersinergi Karena puskesmas kan Tim pembina UKS Di kecamatan Jadi memang Fungsinya membina sekolah Kemudian Advokasi Memastikan bahwa Pendidikan gizi TTD Dan komunikasi perubahan perilaku Ini benar-benar Didukung Oleh Para pengambil kebijakan Baik untuk Apa namanya Kebijakannya Atau misalnya Tadi ada surat edarannya Gitu Karena kalau di Hari khusus untuk Minum tambah Tambah darah Kan itu juga Sebuah advokasi Kebijakan Kemudian juga Yang terkait Mobilisasi sekolah Jadi tadi Strateginya Mobilisasi sekolah ini Kita bisa melakukan Kegiatan-kegiatan Yang melibatkan Banyak pihak Termasuk orang tua Kemudian juga Yang terkait Penguatan kapasitas Bagus Jadi Penting untuk Kita Bisa memastikan Tim pembina UKS Tim pelaksana UKS Termasuk guru Dan kadar kesehatan sekolah Punya pemahaman Dan keterampilan yang baik Terkait gizi remaja Ini kita lakukan Orientasi Pelatihan Webinar Segala macam Terakhir Tadi pemantauan evaluasi Supaya kita tahu ya Tadi Sudah disebutkan Bu Apakah ada tantangan Apakah ada Progresnya seperti apa Perbaikannya seperti apa Jadi memang Sangat-sangat Komprehensif Ternyata ya Ternyata kalau kita Bicara tentang Aksi bergizi ini Bukan hanya masalah gizi ya Ternyata Kesatu-kesatuan dengan Tema-tema UKS lainnya Baik Nah Kalau tadi kita bicara tentang Apa namanya Kegiatan-kegiatan yang Sudah strateginya Seperti apa Nah kalau di SMP sendiri Ini Bu Mega Apa saja sih Kegiatan-kegiatan Yang saat ini Memang diarahkan Untuk mendorong Aksi implementasi program Gizi Remaja Di jenjang SMP ini Ya Terima kasih Mas Agus Tadi beberapa Sebenarnya Udah sempat Kayaknya sempat Kejawab juga ya Sebenarnya gak sengaja Tapi ternyata Gizi juga kejawab juga Yang pertama Tadi sempat kami Sampaikan ya Jadi kita ada buku ya Terkait dengan Gizi Ya yang kami juga Sosialisasikan Beberapa waktu yang lalu Dan bisa Didapatkan anytime Di website kami ya Buat nanti Bapak Ibu Atau mungkin Petugas Puskesmas Atau orang tua ya Yang pengen tahu Informasi terkait ini Kan ini penting banget Bagus banget Itu bisa didownload Langsung di Website resmi kami Dan Juga Kami dari Apa ya Direktur Rasku Menengah pertama Itu juga Sangat mendorong ya Adanya semacam Pertemuan koordinasi Gizi SMP ya Dengan TPUKS Pusat Provinsi Maupun Kelabatan Kota Jadi itu kami Sangat mendorong Program itu Walaupun sebenarnya Kalau dari Jejang Sela Menengah Pertama ya Bu Yayuk ya Kita kan sebenarnya Lebih concernnya itu kan Ke Dinas Pendidikan Koopaten Kota ya Tapi Dalam UKS Karena kita mempunyai Istilahnya tim Pembina juga ya Jadi itu Tidak terlalu Tegas garisnya Pak Agus ya Tidak saklek-saklek Banget gitu Lampukin bahasanya Ya kami masih bisa ini Karena ada tim Pembindahnya itu Dan kita juga Ada TOT Gizi Remaja ya Untuk tim Pembina UKS Dan pelaksana UKS Yang Tadi disampaikan Ada di Tujuh Provinsi ya Dan 40 Kabupaten Kota Tetapi harapan Kedepannya Supaya nanti Berimbas juga Ke provinsi Kabupaten Kota yang lain Ya Bu Yayuk ya Dan Kita juga ada TOT Terkait dengan Kader Kesehatan Sekolah Kader Kesehatan Sekolah Dan juga Kita ada Semacam Apa ya Pelaksanaan Intervensi ya Gizi Remaja Di Kabupaten Kota Nah disitu Kita juga ada Pelatihan Guru Dan kadernya Terus ada program TDD Yang tadi disampaikan Juga oleh Bu Yayuk Serapan bersama Ya Sarapan bersama Tapi tentunya Dengan menu yang Seimbang ya Seimbang tadi Yang bergizi Gitu dan pendidikan gizi Dan kita juga ada Pertemuan Koordinasi Monitoring Dan evaluasi ya Serta kunjungan Kelapangan Untuk memastikan Bahwa telah dilaksanakan Dengan baik Atau mungkin ada Hambatan Atau tantangannya Atau ada Tadi Best practice Atau praktik baik Yang bisa dikembangkan Atau ditularkan Kepada yang lainnya Itu kan sangat bagus ya Pak Agus ya Betul Ya dan Kita juga Mengharapkan Supaya Ada mitra yang Lebih banyak lagi ya Bu Yayuk Jadi mungkin Nantinya Tidak hanya UNICEF saja Tetapi Saya gak tau sih Mungkin ada ABCD lain Yang mempunyai Concern yang sama Sehingga program Aksi bergisi Bisa lebih cepat Bisa lebih cepat Apa istilahnya ya Cepat Tepat sasaran Cepat Pengimbasannya Cepat Begitu ya Bu Yayuk Jadi kalau misalnya Ditargetin sama UNICEF Mungkin 5 tahun Barangkali Contoh aja Bu Yayuk Mungkin mengharapannya 3 tahun Atau 4 tahun Sudah bisa tercapai Betul Jadi kita bisa Move on Mungkin ke Aksi bergisi Betul Hal lainnya Atau aksi bergisi Tahapan berikutnya Mungkin ada challenge lagi Yang harus seperti apa Mungkin menungnya Atau apanya Barangkali ya Bu Yayuk Jadi kan memang Kalau Biasanya kan Anak-anak sekolah itu Kalau ada sponsor Itu biasanya Lebih Senang Lebih senang Lebih tertarik Dan Pesan pun Akan lebih mudah Disabaikan Disana Begitu ya Asupan gizi Dan kesehatan Yang optimal Sangatlah penting Untuk remaja Pada masa remaja Terjadi pertumbuhan Dan perkembangan fisik Yang sangat cepat Di masa ini Juga terjadi Berbagai perkembangan Psikososial Dimana remaja Mulai belajar Mengambil Keputusan Termasuk Dalam memilih Makanan Yang akan Dimakan Kebanyakan Semua remaja Mempunyai pola hidup Yang tidak sehat Seperti rendahnya Konsumsi sayur Dan buah Dan kurangnya Aktivitas fisik Sehingga Masalah gizi ganda Yaitu gizi kurang Dan gizi lebih Juga terjadi Pada kelompok remaja Di Indonesia Satu dari sepuluh Remaja di Indonesia Mengalami kegemukan Sedangkan Satu dari empat Remaja Menderita Anemia Sejak 2017 UNICEF Dan Kementerian Kesehatan Melaksanakan program Aksi Bergizi Yaitu Program Percontohan gizi Remaja Di sekolah-sekolah Menengah pertama Dan menengah atas Atau seberajat Di Kabupaten Faten Dan Lombok Barat Salah satu komponen Program Aksi Bergizi Adalah Literasi gizi Dan kesehatan Yang dilaksanakan Setiap minggu Oleh guru dan siswa Di kelas Dan di luar kelas Setelah sarapan bersama Dan remaja putri Minum tablet Tambah darah Buku Aksi Bergizi Mencakup 36 Sesi gizi Dan kesehatan Buku ini Memandu guru Dalam memfasilitasi Sesi literasi Dengan cara yang Interaktif Dan menyenangkan Melalui program Aksi Bergizi Remaja Dibekali pengetahuan Tentang gizi Dan kesehatan Serta Pembentukan kebiasaan Yang penting Untuk kehidupan Yang lebih sehat Di masa sekarang Dan saat dewasa Aksi Bergizi Remaja Sadar gizi Tidak mungkin Sekolah itu Nanti akan berjalan Sendiri ya Mas Agus ya Dalam perlaksanaan itu Selain menggait Berbagai Tadi beberapa mitra ya Bisa saja Mereka Bekerjasama dengan Uniseth Boleh ya Boleh ya Boleh kan Sampai jumpa di video Terima kasih.